Halo, selamat datang di Rifky The Cyber Dalam video ini, jika Anda adalah engkau telekomunikasi, atau Anda adalah penelitian, atau Anda adalah engkau yang bekerja dengan penggunaan penggunaan, Anda juga ingin menikmati apakah dialog protokol di RadioSat berguna dengan standar itu, maka radio ini benar untuk Anda. Dan video ini, saya akan berbagi dengan Anda bagaimana kita bisa melakukannya dengan mudah untuk melakukan beberapa telekomunikasi tersebut dalam hal ini. Sebenarnya ini adalah telekomunikasi tersebut dan kadang-kadang berdekat telekomunikasi tersebut, tapi agak cepat. Jadi bagaimana Anda akan melakukannya, lebih dari banyak chat, mari kita cek, guys. . Jadi sebenarnya saya menggunakan docker dalam hal ini. Jadi Anda harus menginstall docker, Anda hanya pergi docker.hub, register, download file, installnya, selesai. Dan satu lagi hal, Anda akan membutuhkan Android yang ditulis, dalam hal ini saya menggunakan, saya akan menggunakan Redmi Note 7. Ini sudah menunjukkan dengan Qualcomm Chips Snapdragon. Dan ini sudah menunjukkan, itu yang paling mandatasi. Menunjukkan Qualcomm Chips, seperti yang saya sudah beritahu Anda sebelumnya. Dan saat ini sudah selesai, Anda bisa go to go, dan Anda menginstall docker dalam hal ini. Oke, mari kita mulai. Jadi hal pertama adalah, Anda harus menggunakan command ini. Dan saya hanya menggunakan desktop yang lebih baik. Desktop, pada hal ini. Dan kemudian saya hanya menggunakan docker run. Dan karena saya akan menggunakan terminal di dalam hal itu, dan menggunakan interaktif, saya akan menggunakan ini. dan network host. Dan saya akan menggunakan desktop saya sendiri, dalam hal ini. Jadi, untuk seperti ini. Maaf, guys. Maaf. Sebenarnya, aircord sudah terlihat. Jadi, saya akan menggunakan ini, di dalam hal ini. Saya akan menggunakan MNT, di dalam hal ini. Dan saya menggunakan repository saya sendiri di dalam docker hub. Jadi saya akan menggunakan ini. Dan kemudian, nama saya adalah, call trace. Oke. Dan kemudian saya akan menggunakan ini. Call trace. Dan saya menggunakan, maaf, seperti ini. Jadi ini adalah repository saya di dalam hal ini. Dan saya menggunakan dev3. Dan setelah itu, saya akan mulakan ini. Oh, saya lupa untuk menggunakan docker sendiri. Jadi kita harus menggunakan docker. Jadi, karena saya menggunakan docker sekarang, sudah terlihat. Kita hanya menggunakan. Maaf. Saya sudah di dalam hal ini. Oke. Bagus. Selanjutnya, saya akan menggunakan host. Dan saya akan menggunakan. Karena saya sudah menggunakan ini di dalam USB saya. Saya sudah menggunakan ini di dalam laptop saya. Saya akan menggunakan port 555. untuk yang ini. Oke. Saya sudah mulakan. Yang ini. Dan saya akan mulakan menggunakan ini. Saya akan menggunakan di dalam docker. Saya akan menggunakan IDB. Menggunakan. Anda hanya perlu menggunakan setting. yang lain. Untuk melihat apa yang sebenarnya. Wifi Anda. Oke. Sudah menggunakan. Jadi, hal yang lain. Hal yang lain. Hal yang lain. Hal yang lain. Saya akan menggunakan. komentar. Di dalam hal ini. Jadi, komentar akan seperti ini. Oh, maaf. Ini sepatutnya di dalam. QC Super ini. Di dalam hal ini. Jadi, apa yang saya akan melakukan. Saya akan menggunakan ini. Dan kemudian.pickup. Saya akan menggunakan script ini. Ini menggunakan adb. Saya akan menggunakan ini. Saya akan menggunakan ini. Saya akan menggunakan ini. Apa-apa. Saya akan menggunakan kredit. P1 Security. Di dalam hal ini. Karena P1 Security. Itu sendiri. Yang membuat QC Super. Jika Anda melihat video sebelumnya. 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 Anda dapat melihat. Bagaimana saya menggunakan. Library Python. Etc. Tapi dalam video ini. Saya akan membuat. Semuanya di dockerize. Saya sudah menunjukkan. IMAGE. Di my docker. Repository. Dan kami akan membuat. Setup lebih mudah. Jadi, ini akan lebih cepat. Dengan setup sebelumnya. Dan karena. Di QC Super. Ada. Wireshark Live. Dash Dash Wireshark Live. Yang ini. Untuk pengetahuan real-time call tracing. Ini akan menggunakan. Dan. Saya pikir. Ini hanya akan. Mencapai. Seperti Ubuntu. Atau Linux lain. Tapi. Di Macbook saya. Ini tidak berfungsi. Ini tidak berfungsi. Dan saya juga. Saya menggunakan ini. Kita tidak akan menggunakan. Yang ini. Kita akan menggunakan. Alternatif. Comment. Bagaimana saya melakukannya. Anda dapat melihat. Sebagai penggunaan. Wireshark Live. In this case. Okay. So it's going to be easy. Docker. And. If you have a Docker. And then you just need. To have a Wireshark. Ordinary Wireshark. And you just need. To running my. Comment. In this case. Okay guys. And. After that. I'm. Using the. I will. I will try to. Description anything. Mainly in the NAS. Non-Access Tratum. I will just try to include. IP traffic. Just in case. Resamble ships. Pick up them. Towards to this. Pick up file in this case. I'm going to check with this one. And. The most recent things is. I have a favorite thing. I'm using test mobile. Okay. I will just going to. Call this number. This one. This test number. I need to hide the number. Of course it's private right. Okay. Wait. Before that. I need to running this command. Wait. So. Because I already inside of this. Desktop. I'm going to running this command. Desktop. And then I'm going to running tail. Minus F. And then after that. I'm going to. Using. Reading the bytes from zero. And. This is the file. Dockertrees.pickup. And then I'm going to running this. And then pipe. Applications. Wireshark.app. And then. Content. And then macOS. Oh no. No. Contents. Oh. MacOS. Ya. Okay. MacOS. Contents. And then go to the wireshark. And then using this dash key. Sorry. Dash key. And then dash I. And then after that. This one. And then I'm just going to enter this. Let's test. Okay. Okay. Because no search file in this case. Okay. It's okay. That mean our script is good to go in this case. So. I'm going to running this one. Dockertrees.pickup. Is correct on that. Dockertrees.pickup. Okay. I'm just going to running this. Logging switch. Okay. When you already found this one. And you can good to go to running this. Excellent. See. You can see directly. Already you see some. Paging request real time. In this case guys. And then I'm going to for example. Just want to make some call. Okay. I will just. Accepting this one. Okay. So you can see guys. Um. You can see for example. Oh okay. We already have the. EPS barrier contacts. EPS barrier contacts accept etc. So this is already. Have some. You can see directly from the radio side. What is. The comment that being exchanged in this case. Right. It's acting acting for the setup. Okay. Setup complete. And how do you know. If this is came from phone. Or this is came from. A BTS. It's easy. If DL that mean downlink. This is came from. The BTS. If for the E not B in this case. If this is UL that mean uplink. This is came from my handset in this case. And there are some security exchange complete etc. If you don't know what is the security comment security complete etc. You just check my previous video. I will just put it in the cards. Or I'm going to put the link here in this case. Okay guys. Please don't forget to subscribe. Like. Switch on the bell. And for example. If you want to buy me or treat me the coffee. Don't forget to. I put it the coffee link inside of this. The video description. You can treat me for example the coffee. One coffee or two cup, three cup. Atsana or 100 cups. It's up to you. And maybe I will just put some. QR code scanning inside of this. Inside of this screen in this case guys. So. That is how we can do some scanning. I hope this is very clear for you. As I always say. In my other video. Keep learning and stay hard.